Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... ^^ Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... ^^ Ya Nabi Salaam Alaikah Ya Rasul Salaam Alaikah Ya Nabi 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 Salaam Alaikah Allah Muhammad Rasulullah Shabbat Al-Qadir Wali Allah Al-Qadir Nace Mawrallah Rasulullah Rasulullah Jihadul Qadir Ramiya Allah Al-barakah wal-karamah Syed Al-Qadir Wali Allah Bishabat Nabi Muhammad Bihil Allah Bishabat Muhammad Rasulullah Jadah Wali Allah Bishabat Allah Masha'i Allah Muhammad Silahkan duduk kembali Tuhan Nabi Muhammad Bismillah Bishabat 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 Bismillahirrahmanirrahim Hujab al-Masdur Allahus'amat Hujab al-Masdur Hujab al-Masdur Hujab al-Masdur Hujab al-Masdur Hujab al-Masdur Bismillahirrahmanirrahim Uluhullahu Ahad Hujab al-Masdur Allahus'amat Hujab al-Masdur Amjalid wa lam yulad Hujab al-Masdur Hujab al-Masdur Bismillahirrahmanirrahim 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 Amin Doanya beliau Semoga tambah-tambah Dimustajabkan Bismillahirrahmanirrahim Amin Apa yang dilu rencanakan Semoga kabul hajat Kabul maksud Amin Yang saya cintai Para almi ulama Para juama Para asadil kirom Para habait Imam-imam manakib Juga aparat pemerintahan Baik TNI Sipil maupun Polri Yang ada di daerah Sukamelang Kejamatan Kroyain Ramayu Bilhusus Sebul Hajat Sebul Makosid Sebul Mujahid Yang mulia Yaitu Bapak Mulyanto Dan seluruh keluarga besarnya Semoga beliau juga Senantiasa Allah Berikan Sehat panjang Umur dan baroh Amin Apa-apa yang dilu rencanakan Dengan Mengundang kita Untuk doa bersama Malam hari ini Semoga Kabul hajat Kabul maksud Amin Juga Yang kita cintai bersama Guru dan orang tua Kita yang tadi telah Berbagi ilmu Memberikan pencerahan Kepada kita semua Beliau datang dari jauh Dan beliau adalah Ahli tempur Karena memang Kampung beliau Namanya tempuran Beliau kelihatannya Sudah tua Tapi sebenarnya Lebih muda 20 tahun Dari Dari Penampilannya Yang tua Cuma ubannya doang Kebawahnya muda Dan beliau juga Maaf Kalau Apa Kompes Boleh dibilang Kiai abal-abal Kalau beliau bukan Beliau Jabatannya yang sangat Sungguh luar biasa Saja Yang pertama Tadi disampaikan Sebagai Wakil Ketua Lembaga Dakwah Najatul Ulama Provinsi Jawa Barat Juga sebagai Wakil Ketua Rois PCNU Kabupaten Kerawang Al-Maksud Abi Gihaji Nanang Juwaini Balir Tepuk tangan Tepuk tangan Buat beliau Jangan dipanggil Apa ya Abi Akan lebih muda Semoga Dengan kehadiran Beliau Memberikan Barokah Untuk kita Semuanya Dan semoga Dengan beliau Sekarang Ikut Istiqomah Bersama Jama'in Ramayu Jama'in Ramayu Atau Majis Jikir Al-Babdadi Dinamayu Semakin Berkembang Pesat Juga Semoga Majis Jikir Dan Pono Pesantrin Yang beliau Pimpin Juga Sama Semakin Berkembang Pesat Kita Doakan Sekali lagi Semoga Beliau Sehat Panjang Umur Dan Barokah Keluarganya Uminya Santrinya Jama'nya Juga Semoga Semuanya Barokah Doa Beliau Semoga Dimustajabkan Oleh Allah Subhanahu Ta'ala Amin Allahumah Filoso Seluruh Jama' yang Hadir Yang Teramat Sangat Saya Cintai Malam Hari Ini Kita Berkumpul Di Tempat Ini Sementara Di Beberapa Tempat Atau Di Luar Sana Orang Semua Ngeri Dengan Situasi Pandemi Covid 19 Oleh Karena Itu Saya Sarankan Kepada Jama' Dalam Kehidupan Sehari Hari Kalau Bisa Kita Cerita Yang Lain Saja Jangan Cerita Covid 9 Karena Kata Allah Aku Bagaimana Perasaan Kehambaku Manakala Kita Selalu Bercerita Tentang Corona Tentang Covid 19 Maka Corona Itu Tidak Pernah Pernah Hengkang Dari Kehidupan Kita Betul Oleh Karena Forget Atau Lupakan Covid 19 Mari Kita Sama Sama Selalu Memingat Allah Alhamdulillah Maka Tadi Dari Awal Saya Ngajak Untuk Kita Menggunakan Masker Yang Tidak Kelihatan Yang Pernah Saya Sampaikan Bahwa Dengan Membaca Al-Ikhlas Di Akhiri Setiap Ayat Dengan Hijab Bermasturo Jangankan Covid 19 Bahkan Jin Kibis Dan Setan Tidak Mampu Menembus Kedalam Diri Kita Alhamdulillah Alhamdulillah Allah Masyali Allah Muhammad Semoga Seluruh Jamaah Yang Hadir Di Majlis Ini Pulang Dari Tempat Ini Dengan Membawa Barokah Amin Pulang Dari Tempat Ini Tentunya Dengan Membawa Ridho Gusti Amin Allah Amin Allah Amin Amin Tadi Disampaikan Oleh Guru Kita Haji Nanang Bahwa Beliau Juga Punya Isi Komahan Setiap Malam Selasa Kliwon Jadi Dulu Kita Setiap Malam Selasa Kliwon Jamaah Saya Kiri Ke Purwakarta Ke Indo Barat Di Tempat Haji Nanang Jadi Bedanya Kak Samahanya Doang Yang Di Purwakarta Haji Nanang Setiap Malam Selasa Kliwon Yang Alhamdulillah Sampai Saat Ini Diliburkan Saya Tahu Kapan Mau Dimulai Lagi Oleh Karena Itu Saya Sarankan Kepada Jamaah Mohon Maaf Di Saat Kita Sudah Isi Komah Dalam Zikir Manakib Sultan Al-Syabdul Qadir Al-Jilani R. Maka Tinggalkan Keilmuan Yang Lain Karena Itu Semua Hanya Menghambat Perjalanan Ruh Kita Kepada Allah Alhamdulillah Alhamdulillah Kira-kira Seperti Gambarannya Jadi Di tempat Haji Nanang Purwakarta Belum Dibuka Atau Mungkin Tidak Akan Dibuka Lagi Maka Kedepan Setelah Bulan Ramadhan Nanti Di Bulan Sawal Mari Kita Ramekan Di tempat Kaya Haji Nanang Siap 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 Karena Kaya Nanang Mengikut Kaya Kaya Nanang Ini Sebenarnya Secara Tidak Langsung Mutangin Beliau Datang Dengan Membawa Cinta Maka Kita Harus Membalas Cinta Beliau Dengan Menghadirkan Meramaikan Memahurukan Majis Jikir Halil Imam Majis Jikir Namanya Majis Jikir Halil Imam Nanti Ada Di Stiker Ada Di Stiker Saya Nanti Nanti Akan Bagikan Stiker Sedikit Cuma Saratnya Karena Beliau Sedang Membangun Majis Dan Pondok Pesantren Maka Satu Stiker Nggak usah Banyak Banyak Minimal 10 7 Haruslah Karena Itulah Sebenarnya Harta Kita Yang Kita Bawa Sampai Di Akhir Manakala Kita Bersodakoh Itulah Sesungguhnya Harta Kita Yang Tidak Bisa Diganggu Bukat Oleh Alih Waris Kita Harta Yang Kita Tinggalkan Mati Pasti Jadi Rebutan Alih Waris Tapi Harta Yang Kita Sodakoh Mutlah Ini Menjadi Merit Peribadi Kita Dan Itulah Yang Dibawa Mati Alhamdulillah Dan Saya Selalu Memberikan Contoh Kepada Jamaah Bagaimana Kita Cara Bersodakoh Atau Bagaimana Kita Mengencengkan Menggiatkan Sodakoh Bagaimana Kita Isikomah Jadi Kalau Sayanya Tidak Isikomah Maka Jamaah Pun Sulit Diajak Isikomah Betul Kalau Sayanya Tidak Menebarkan Cinta Maka Jamaah Pun Sulit Satu Sama Lain Akan Saling Cinta Mencintai Cinta Yang Lillah Bila Rasul Birasul Bukan Cinta Yang Berangkat Dari Perselingkuhan Betul Betul Kita Satu Sama Lain Saling Cinta Mencintai Saya Mencintai Jamaah Jamaah Mencintai Bisa Demikian Demikian Juga Kita Secara Terpusat Atau Bersatu Sama Sama Mencintai Guru Besar Kita Abah Yah Junedi Al Bagdari Oleh Karena Itu Pengajian Kita Ini Pengajian Cinta Dan Cinta Tidak Memandang Rupa Cinta Tidak Memandang Pangkat Jabatan Kududukan Karena Apa Contoh Kita Cinta Ke Rasulillah Cinta Ke Kajian Nabi Cinta Ke Kajian Nabi Oke Pernah Kita Ketemu Dengan Rasulillah Kita Tidak Tahu Apakah Beliau Maaf Tampang Atau Tidak Kita Tidak 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 Sebenarnya Satu Gambaran Bahwa Cinta Tidak Tidak Melihat Bentuk Atau Rupa Cinta Tidak Melihat Posisi Kedudukan Atau Jabatan Kalau Sudah Cinta Lillah Rasul Siapapun Adanya Apapun Adanya Maka Itulah Orang Yang Kita Cinta Alhamdulillah Alhamdulillah Dan Siapapun Orang Yang Saring Mencintai Karena Allah Yusadul Mar'umah Man Habailaik Maka Jangankan Di Akhirat Di Dunia Pasti Allah Kumpulkan Bersama Orang Orang Yang Dicintai Oleh Allah Kira-kira Enak Apa Enggak Pengajian Kita Dimana Mana Penuh Syarat Dengan Cinta Oleh Kartu Wajar Dikasih Halaman Seperti Ini Penuh Betul Dikasih Yang Lebar Lagi Penuh Jadi Ibaratnya Air Diisikan Kedalam Wadah Ngikuti Wadahnya Seperti Apa Maka Bentuk Airnya Seperti Itu Sama Jemaah Manakib Diberi Apapun Oleh Allah Habatan Tantangan Rintangan Bahkan Hinaan Dan Hujatan Maka Tetap Akan Berkata Allah Mahal Diri Yata Pernah Karena Semua Yang ada Dan Menimpa Dalam Hidupan Kita Itulah Sunat Allah Atau Itulah Ketetapan Dari Allah Alhamdulillah Alhamdulillah Hidup Luar Luar Biasa Luar Biasa Luar Luar Biasa Pak Moll Tadi Cerama Apa Sambutan Ya Semuanya Semuanya Umat Semua Umat Nabi Muhammad Masuk Sur Percaya Percaya Harus Percaya Semua Umat Nabi Muhammad Masuk Sur Lalu Siapa Yang Menjadi Pohon Neraka Siapa Berarti Kosong Saya Sering Sampaikan Bahwa Ada Itu Di Dalam Surah Yasin Dulu Sering Saya Sampaikan Apa Awalnya Lupa 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 Ujungnya Salam Amin 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 Apalah Saya Lupa Lupa Lama Nggak Di Keluar masuk ke dalam surga namun ada yang ketinggalan siapa yang ketinggalan ini yang pakai baju putih di samping saya lalu malaikat menjawab oleh saya Oh iya Ustadziani teriak-teriak Malaikat kejauhnya santir silahkan sayang kalau masuk surga karena Ustadziani ini nggak pernah ikut cikir nggak pernah ikut pengajian apapun Bagaimana caranya Malaikat biar saya bisa masuk surga seperti yang lain cuci dulu ganteng Ustadziani ini nanya lagi dimana kuncinya Malaikat Haji Hijjahannamulati kutub Tuhan Adun kata Malaikat no cuci nya di neraka jahannam baru nanti setelah selesai dicuci di neraka jahannam baru mahasiswa surga jadi semua umat Muhammad mahasiswa berikutnya cuma ada yang pedok dulu dicuci dulu di neraka betul pengen masuk neraka ayo mendingan dicuci nanti di neraka atau mendingan dicuci di bersihkan sekarang mendingan sekarang Maka seperti inilah kita isi koma ini sebenarnya pencucian pembersihan diri kita dan hati kita Alhamdulillah 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 Allah Alhamdulillah Allah Alhamdulillah enak itu di surga salamun kaulam mirrabi rohim setiap hari mendapat salam dari Allah apa enggak 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 indah namun keindahan nanti di alam akhirat yang sesungguhnya tinggal sekarang kita rasakan tinggal sekarang kita rasa manakah kita sekarang merasakan menerima semua apa yang menjadi ketetapan Allah yang diberikan kepada kita bisa kita dikasih uang banyak Alhamdulillah di saat kita dikasih rejeki lancar Alhamdulillah di saat kita sawahnya lagi panen Alhamdulillah di saat sawahnya habis kepanjiran Alhamdulillah nah itu ban di saat rejekinya selat Alhamdulillah di saat penghasilannya berkurang banyak Alhamdulillah ayo yang baru datang mana ini jauh dari parian ini Oh ya silahkan ambil posisi Alhamdulillah jadi ciri-ciri orang yang selalu bersyukur kepada Allah atau menerima ketetapan Allah itulah ujung-ujungnya bahwa tadi disampaikan oleh guru kita abik ya haji enakan abik ya kalau aku misalnya pas itu abik yaji nanang juanya oleh atau putangan diri buat beliau bahwa kita ini sekarang seperti ini juga adalah mencari ridonya ghosti pertanyaannya dimana keriduan Allah itu berada kalau kita cari maka kita harus tahu tempat ridu Allah itu berada dimana betul kira-kira ada dimana masih ingat masih ingat masih syukur kalau masih kalau lupa saya ingatkan lagi bahwa Allah akan memberikan keriduan kepada kita manakala kitanya ridu dengan apapun yang Allah berikan kepada kita disitulah Allah pun akan ridu alhamdulillah alhamdulillah kayak wajah-wajah jamaah mana kita karena dikasih susah juga ridu dikasih banyak utang juga ridu maka Allah berikan keriduannya kepada kita ujung-ujungnya enjoy saja betul wayangnya kebayar Allah akan beri jalan untuk bisa membayar utang kita betul kalau belum bisa bayar hari yang bagaimana alhamdulillah 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 namun ada juga riwayat-riwayat yang lain bahwa keriduan Allah tergantung ridunya orang tua kita betul ridu Allah biarul walidain Allah akan memberikan keriduan kita manakala orang tua kita ridu kepada kita tadi bahwa kita akan ridu atau Allah akan memberikan keriduan menurunkan keriduannya kepada kita kalau kitanya ridu lalu ada bahkan ini Al-Quran ada empat ayat paling sedikit dalam Al-Quran bahwa ridunya Allah tergantung ridunya kedua orang tua kita apa bagaimana keterkaitannya dengan yang tadi bahwa kalau kita ridu maka Allah pun ridu apakah ini ada sangkut-kautnya sangat ada sangat ada karena ada yang bertanya ke saya katanya ridu Allah tergantung ridunya orang tua ya tapi katanya ridu Allah tergantung keriduannya kita ya mana yang benar dua-duanya benar dan dua-duanya saling keterkaitan bahwa saya hadirin bagaimana kita mau mendapat keriduan terhadap apapun yang Allah berikan kepada kita kalau tidak ada ridu dari orang tua artinya kita harus ridu dulu terhadap kedua orang tua kita ridu dalam artian saya sering sampaikan suksesnya seseorang bukan tergantung dari kepandiannya suksesnya seseorang bukan tergantung dari banyaknya kita atau punya ilmu tapi suksesnya seseorang manakala dia mampu menyenangkan kedua orang alhamdulillah ada bahasa lain bahwa cinta adalah jalan lain menuju surganya Allah dan manakah kita menyenangkan orang tua mengabihkan diri kepada orang tua memberikan kebahagiaan kepada orang tua maka inilah wujud dari cinta kita kepada orang tua maka inilah sesungguhnya pintu surga yang paling dekat dengan kehidupan kita amin Allah 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 oleh karena itu saya mengajak saya pernah pernah bicara bahwasannya mari kita sama-sama harus siap menggantikan posisi orang tua manakala orang tua kita maaf orang tua kita karena misalnya dalam kehidupannya tukang mabok tukang judi begitu meninggal disiksa oleh Allah masuk neraka nantinya maka kita sebagai anaknya siapkah menggantikan posisi orang tua untuk masuk dalam neraka siap tidak kompak siap menggantikan posisi orang tua siap masuk neraka ini yang hebat ini yang dasar betul karena di saat kita berani atau kita menggantikan posisi orang tua itu sama dengan kita berjihad maaf bagi orang tua yang masih yang sudah tidak ada berbanyaklah berbuat kebaikan berbanyaklah berbuat amal soleh dan atas namakan untuk orang tua kita sodako atas namakan orang tua kita ngaji begini atas namakan orang tua kita bagi orang tua yang sudah tidak ada bagi yang masih ada kalau memang kita mau hidup senang senangkan orang tua kita maka kita pasti disenangkan oleh Allah amin Allahumma 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 dirimu kepada kedua orang tuamu dan itu sama dengan jihad sudahkah kita ngabdi kepada orang tua orang tuanya yang masih ada sudah disenangkan senangkan mumpung masih ada karena itulah kesempatan kita membuka pintu surganya Allah Alhamdulillah 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 Allahumma salih alam Muhammad Allahumma saya yang sering saya lakukan dan sekarang digantikan posisi saya oleh kakak saya Wa'olem saya bilang Wa'olem Wa'a setiap habis Jumat jangan dulu pulang ke rumah selesai Jumatan langsung jarok ke makam kedua orang tua karena ayah ibu saya sudah tidak ada maka dilakukanlah oleh beliau Alhamdulillah isi koma sampai sekarang lalu yang saya lakukan adalah banyak hal termasuk maaf kehadis binima hadirin saya setiap hari Jumat Keliwon ada salah satu masjid di desa Karangsinom bukan Karangsinom ini loh ya Karangsinom di kampung saya namanya Masjid Al-Ikhlas setiap hari Jumat seluruh jamaah yang Jumatan artinya jamaah Jumatan yang ada di masjid Al-Ikhlas begitu selesai sholat Jumat keluar sudah kita sediakan konsumsi untuk dibawa pulang dan itu saya lakukan sebulan sekali Alhamdulillah Alhamdulillah lalu yang lain sama setiap hari saya berbagi ngikuti sepak kerjanya guru besar kita Abah Ya Iju Nedi Al-Pedjadi dan Alhamdulillah nyatanya Allah itu mahabar takdirnya tidak pernah siapapun orang yang berani berbagi atau bersodakoh maka dia tidak akan pernah jatuh melarat mana buktinya lihat guru besar kita Abah Ya Iju Nedi Al-Pedjadi lalu dalam kehidupan saya pun sama Alhamdulillah Barokah Doa Jemaah saya mulai hari ini tadi sebelum berangkat menggali fondasi membuka atau membangun ponopesanten dan majis sigir sama-sama dengan Genara modalnya berapa kira-kira modalnya berapa saya tadi ngeluarkan modal itu 1.300.000 rupiah saya bilang awali dengan membangun musholah modalnya 1.300.000 rupiah saya bilang ke Wawolem Pak sampaikan salam saya kepada yang membantu siapapun yang membantu bekerja dan sampaikan salam saya kepada material yang dipakai apakah itu batu kali apakah itu batu bata bilang aja ada salam dari umu awan untuk apa pokoknya saya bilang harus selesai sebelum jatuh tempoh lebaran lebaran berapa lama lagi 1 bulan lebih saya 1 bulan ya kurang lebih sebelum 5 hari itu harus selesai dan selanjutnya insyaallah saya akan mulai membangun pondok pesantren dan majis sikir yang ada di desa Karangsinom walaupun sekarang saya juga punya pondok pesantren dimana di Sukadana Lapun Timur itu di atas area setengah hektare tanahnya dikasih oleh guru besar kita Abah Yai Junayi Al-Bohari dan Alhamdulillah saya keseluruhan sekarang punya santri 57 dan malam hari ini santri saya ada yang datang dari Padang nah ini ini saya bukan promosi kalau ini Tulen Bujang ini namanya Ustret Jifri bukan Al-Bohari Jifri Mpndi Al-Bohari tepuk tangan buat Ustret Jifri beliau diutus oleh gurunya dari Padang untuk belajar kitab-kitab bertemulah dengan saya di Purwakarta awal bertemu di Purwakarta kemudian terus beliau menghadap ke Abah Junaidi Abah Junaidi jam 12 malam nelpon saya pahawan ke pondok saya meluncur ke pondok begitu nyampe siap abah berita jadi dipanggil guru itu mau jam berapapun harus berangkat kalau mau baru apalagi gurunya guru mursit kayak Abah Junaidi nyampe di pondok kata beliau ini ada Ustret Jifri dari Padang bawa ke rumah saya waktu itu pulang haji masih pakai dinas dulu saya dulu sering tampil pakai baju dinas sekarang kenapa enggak udah lama juga saya jarang pakai baju dinas karena apa dengan saya pakai baju dinas ternyata banyak jamaah yang iya karena setainnya ke baju dinas betul makanya terus saya hilangkan mendingan pakai jubah begini enak bebas mau mampir tempat janda juga enak bebas kalau pakai baju dinas kan enak dikerima jadi Ustret Jifri ini waktu saya jemput bingung dia dalam hatinya berkecabut saya mau ngaji mau mondok kenapa dijemput polisi dia tidak pernah menanya pokoknya begitu naik mobil saya bawa dari rengas lingkong sampai di rumah baru dia nanya mohon maaf bapak saya mau nanya saya ini mau mondok kenapa bapak jemput saya perintah guru saya abad junaidi jadi kamu sebenarnya sesuai dengan perintah tadi kamu harus dibawa harus saya jemput dan kamu mondoknya disini udah dia mulai tenangkan di kiranya dia ditangkap polisi besoknya begitu dia dah tahu di rumah saya tidak ada susunan kitab-kitab dia bertanya anu maaf pak kombes saya kesini ini mau belajar kitab tapi ternyata di rumah ini tidak kelihatan ada kitab lalu saya jawab karena ngobrolnya di panggung ya saya bilang Ustaz Jebri itu apa saya nunjuk ke pohon mangga itu pohon mangga itulah kitab yang harus kamu pelajari sebelah panggung ini apa ini pohon nangka inilah kitab yang harus kamu pelajari saya nunjuk lagi ke kucing saya kucing American Square itu apa kucing itulah kitab yang harus kamu pelajari jadi semua apa yang ada di lingkungan rumah ini dan semua apa yang nanti kamu lihat itulah kitab yang wajib kamu pelajari Alhamdulillah kuyang itu berapa bulan sebulan ya sebulan yang ikut saya bukan tambah fresh yang ada stress waktu itu pas bikin panggung ya bikin panggung saya dilaporin Abah Jebri sakit mana sekarang dimosholah lagi tiduran panggil ke sini begitu panggil saya kasih dekolgen saya kasih dekolgen saya suruh minum 2 jam saya tanya gimana sakit kepala masih tambah puyeng begitu tambah puyeng saya begitu ini oh ini sakitnya bukan sakit kepala biasa ini pasti sakit karena kebingungan ngelihat gurunya orang gila saya berguru lihat gurunya orang gila saya panggil Jamah Camai namanya bukan Amai bukan Camai sama-sama dari badang saya bilang Camai ini jemput Jebri bawa jalan-jalan karena dia stress akhirnya dibawa sama-sama ditanya melihat tatanan kehidupan saya seperti itu dia bingung bagaimana saya mau berguru sama-sama sama cama ini dibawalah kepenuh pesantin alasan dipertemukan dengan Yai Haji Ahmad Hidayah dari situlah tambah cinta kepada Ustaz Jebri dari Padang Pak Riyaman dari Pak Riyaman kita kasih waktu lima menit boleh silakan cerita barokah saja Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum 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 Alhamdulillah saya Santrinya Abang Pombes dari Padang Alhamdulillah kemarin malam datang di Skampek langsung dari Padang ini sedikit saya bicara tentang bangkanya Abang jadi saya dari Padang disuruh sama guru ada salah satu guru saya di Padang pernah belajar sama Abah di Padang belajar kitab kuning jadi disuruh sama guru menghadap ke Abah Junedi gak tahu coba disuruh gitu aja pergi ke Jawa daerahnya di Cipitung ya waktu itu guru saya belajar sama Abah Junedi di Cipitung jadi saya gak tahu alamat cuma model yakin aja Alhamdulillah sampai di Perawang waktu itu setelah itu saya cepat cerita saya dipertemukan sama Abah Kombes lalu dikenalkan ke Abah Junedi nah dan waktu itu Abah Junedi ngomong ke Abah Kombes Pak Wawan nanti kasih dia kitab dalam pikiran saya waktu itu kitab kuning karena biasanya belajar kitab kuning sampai ketika saya lihat sudah ada setiga hari waktu itu gak ada belajar kitab tapi kata Abah Junedi disuruh kasih kitab nyata enggak habis itu saya tanya kita beritahu kitab apa Abah cerita ini kita temui pohon mangga ada pohon cabai waktu itu diceritakan sama Abah kamu tahu gak rasanya buah mangga tahu manis kamu tahu gak rasanya cabai tahu mah pedas nih pohon cabai pohon nangkap ditanam berhampiran tapi kenapa rasanya tidak berubah atau campur saya mikir stress karena gak ada belajar kayak gitu kan baca kitab stress sampai kepala itu ikat itu sakin taktik ya pelajar dong ikat jadi alhamdulillah tadi sudah diceritakan sama Abah saya itu saya ingin ajarkan istiqomah sama Abah istiqomah membersihin teh kucing ngasih makan kucing ngasih makan ayam ngasih makan burung setiap hari udah kira-kira udah 11 bulan saya ikuti Abah sampai saya ikut Abah ke Lampung ada yang berkesan bagi saya waktu di Lampung waktu itu di Lampung itu pesantren yang Abah ceritain baru bangun ya Abah baru bangun jadi Abah ceritain ini pesantren waktu itu modalnya cuman batu patah berapa itu 500 betu patah jadi Abah cerita hai betu patah gitu kan kata Abah kamu panggil teman-temanmu supaya cepat bangunnya pesantren ini jadi saya menyaksikan dengar saya sering dibawa Abah pokoknya kalau Abah ke Lampung saya ikut dalam jangka sekolah 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 itu saya ikut Abah pengguna pesantren itu berkembang pesan dari situ saya mengambil pelajaran setelah itu cepat cerita saja saya minta izin ke Abah pulang kampung jadi sampai di kampung lapor ke guru Ambiya Ambilah sudah itu sudah belajar banyak pelajaran yang dikasih sama Abah Bia waktu itu Abah Bia itu kita doa sekentar lagi mau ajaran baru santri kamar tidak ada kalau santri banyak yang datang tempat tinggal tidak ada waktu itu bangunan cuma podok-podok kayu waktu saya pulang itu santri waktu itu kalau tidak salah kita 200an lah 220an waktu itu jadi saya pulang sama doanya Abah seperti orang gila saya ngomong ngomong basi sama tembok saya ngomong sama batu batah saya ngomong mamun doanya Abah hai batu batah hai basi kamu tidak tidak ada gunanya kepanasan kehujanan mending kamu panggil teman-teman kamu biar ada guna bisa nampung santri untuk menentu umur agama bangun doanya bahwa al-fatihah waktu itu waktu itu kejadiannya hari hujan apa seringnya itu bilang kalau pas hujan itu doanya di jabah cepat di jabah sama Allah waktu itu hari hujan saya kehujanan sendiri ngomong sama tembok sama itu sama basi itu panggil teman-teman kamu cepat bangun sebentar lagi mau ajaran baru Alhamdulillah sekarang bangunan pondok kayu itu hampir berubah menjadi itu bangunan beton tingkat-tingkat tiga bah tiga tingkat Alhamdulillah barangkala adaannya apa jadi itulah kemarin itu hari Rabu ya bah abang-abang ya jadi saya punya rencana gak gak tahu buat aja keinginan ingin pergi ke Jawa udah lima tahun gak ketengah apa hari Rabunya saya minta izin sama buah mau pergi ke apa setelah minta izin apa ngelepon jep kamu apa kabar dia alhamdulillah sehat kapan kita kata besok abang tak yakin besok kapan besok besok iya besok Alhamdulillah waktu itu hari Rabu pengennya dari kamis gak jadi hari kemudian diubah hari Sabtu gak jadi akhirnya berangkat hari Minggu dari Padang sampai di selasa malam berkata hanya banyak pengalaman yang saya dapat sebenarnya banyak pengalaman cerita yang bisa saya sampaikan mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini mohon maaf kalau ada kata-kata terletak pada tempatnya akhir kalam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Hidup selamat lagi luar biasa luar biasa Alhamdulillah jadi bukan dua tingkat tiga tiga tingkat tiga tingkat makanya kadang-kadang doa yang nyeleneng itu yang jadi gimana gak nyeleneng ngomong sama batu batang ngomong sama pasir ngomong sama besi apa gak dianggap orang gila karena waktu saya ngebangun pondok di Lampung pusat Jebri ngikut saya modalnya sama satu juta tiga ratus lima puluh beli batu batang di Lampung dapet lima ratus biji dengan beberapa saksemen tau-tau ada yang nyuri jamah lapor apa batu batang buat pasang pondasi ada yang nyuri bukan ada yang nyuri saya bilang itu lagi pergi ngejemput kawan-kawannya saya peganglah sisa yang ada assalamualaikum wahai batu batah kalau memang benar kamu mau diajak ibadah kepada Allah teman-teman yang sudah pergi dari tempat ini suruh kembali dan bawa sanak pamirmu sebanyak-banyak yang ditempat ini untuk sama-sama ngeblikan diri kepada Allah itu dua hari kemudian datanglah batu batah itu tiga truk lalu yang bawahnya langsung kayak sujud lah ke saya bapak mohon maaf saya jangan dihukum loh ngapain saya hukum kamu saya bawa batu batah ini tiga koldesel tapi saya jangan dihukum saya gak akan hukum kamu udah bawa batu batah enggak pak sebenarnya kemarin yang nyuri batu batah itu saya jadi biar saya gak dihukum sekarang saya bawa tiga truk apa gak untung untung akhirnya yang bawa tiga truk ini bukannya dihukum malah saya kasih tweet dan sekarang dia menjadi jamaah isi koma dan dia ternyata begal kelas kakak di Lampung Timur namanya bapak ibap itu dia kalau ngebegal saja kalau gak keluar isi perut orang dia gak berhenti jadi kalau ngebegal dihantem perut orang berhentinya udah tergeletak baru diambil barang begitu ketemu dengan jikir manakib dia isi koma dan berhenti satu ketika saya bicara saya tidak akan kembali lagi ke Lampung Timur maka jamaah semua terdiam Pak Ibak ini ngomong kalau tidak balik lagi ke Lampung Timur maka saya pun akan kembali lagi membunuh orang setiap hari akhirnya saya bilang oke bulan depan pengajian di rumah Pak Ibak dan disana kenapa aman padahal begal ramai di Lampung Timur jadi ternyata kalau kita ada pengajian itu Pak Ibak ngasih tahu abah kombes malam sekian malam anu tanggal sekian pengajian dari anu jadi begal itu sepanjang jalur pengamanan bukan polisi yang amanin begal yang amanin karena kalau polisi yang amanin tetap aja ada kecurian ada yang dibegal karena begal yang amanin maka jamah pun aman Alhamdulillah saya bilang iya saya kalau datang ke Indramayu disambut dengan baik oleh jamah bahkan ditempatkan diposisikan sebagai kiai tapi giliran ada di pondok pesantin Al-Begdadi saya justru jadi kacung jadi pelayannya guru Pak Agung bingung melihat saya bagaimana melayani guru dari mulai nata sendalnya nyiapin madunya nyiapin makanannya nyiapin cuci tangannya nyiapin minumnya yang lain semua dihayani itulah cara ngabdikan diri kepada guru alhamdulillah makanya wajar kalau tadi Ustaz Jefri ma'amun doa saya kemudian terkabul semuanya maaf itulah barokah karamatnya guru kita Abah Yahya Junaidi Al-Begdadi jadi bukan saya rahmat tapi cipratan dari guru besar kita Abah Yahya Junaidi Al-Begdadi Alhamdulillah Alhamdulillah Yakin 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 Harus yakin Harus ya Yakin Nah sama dengan yang tadi saya sampaikan di saat kita menyenangkan orang tua di saat kita mengabdikan diri kepada orang tua kita maka disitu berarti ada keriduan di dalam hati kita di saat ada keriduan di dalam hati kita maka Allah pun akan memberikan keriduannya yang kepada kita Alhamdulillah 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 Lanjut Artis kita mana Tidur Artis kita tidur Artis kita tidur Artis Tis Jangan pacaran melulut Lucu ya Jadi sebelum Jikir Kita Lepaskan dulu hati kita dengan bernyanyiria Dengan bernyanyiria Yang akan ditampilkan biasa Artis kita akan tampil Luar biasa Luar biasa Kalau gak ada nikmat Inilah uniknya Pengajian Zikir Manakib Al-Baghdadi Keilmuannya Dapet Betul Senengnya Dapet Kenapa Setiap kali Mau bersikir Diselingi Dengan nyanyian Karena ke Allah Itu Jangan membawa Hati yang rudat Tau rudat Hati yang galau Ke Allah Jangan membawa Hati yang Apa ya Yang susah Jadi disaat Kita menghadap Kepada Allah Maka Membawa hati Yang penuh Kegembiraan Kebahagiaan Kesenangan Kepala Pintas Kepala Pintas Terima kasih.